Selamat datang di channel youtube otomotif.net Saat ini kita berada di Balai Lelang JBA Pkan Baru Dan hari ini hari proses lelang mas bro Ini kita berada di passenger-passenger yang di lelang untuk hari ini ya Ini di belakang kita ini Mau yang harga 100 jutaan juga ada Yang Innova harga 60 jutaan juga ada Tinggal mas bro pilih unit Ini kalau mau mobil tahun tinggi terus harga murah di belakang saya Convero ini tahun 2022 Harganya cuma di angka 50 jutaan Untuk Panther masih ada Tuh di sebelah sana Yang backup ya masih ada Panther Kita cek kesini Dan HRV 100 jutaan Innova Ribbon Solar juga lumayan banyak Untuk lelang kali ini Banyak banget mas bro Jadi beraneka pilihan Tapi peminat truk untuk saat ini tidak begitu banyak Seperti hari-hari yang lalu ya Saat ini peminatnya itu rata-rata Passenger Innova 60 jutaan masih ada disini Matic tahun 2005 Jadi untuk video lengkapnya mas bro Pokoknya jangan di skip-skip Simak video ini sampai habis Yuk kita cek unitnya Siapa tahu mas bro tertarik Kalau belum terjual minggu depan Ikutan lelang Yuk cari mobil yang mudi pakai untuk mudi Selamat datang kembali Di channel youtube otomotif.net Kita berada di jajaran Unit Passenger Yang ada di Balai Lelang JBA Pekanbaru Kita kemarin gak sempet update Jadi kita langsung buat konten aja Untuk hari ini ya Fortuner baru masuk mas bro VRZ Dan ini jajaran unit yang dililang Untuk hari ini Nah kita lihat dari sudut sana Pakai payung mas bro Nah dari sebelah sini Ini harga menarik yang ini mas bro Ini Avanza model lama ya Dan di sudut itu Ada double cabin Mazda yang tipe middle Tahunnya tahun 2012 Tipenya middle Ini unitnya seperti ini Ini yang perlu Kayaknya baknya di rehab mas bro Ini udah jelek banget ya Untuk baknya Dan ini kalau dipasang Badliner baru kelihatan bagus Ada dua unit Ini sama-sama tahun 2012 Cuman mungkin Oh harganya sama mas bro Harganya sama ini Agak lebih bagus ya Ini Lancer dan yang satu Ini tipe low Tipe low ya Yang ini tipe middle Cuman ini over finder Gak ada nih Yang Di belakang Over findernya Dia gak ada Untuk uniknya Dalamnya Coba kita cek dulu Dalamnya masih kayak gitu Mas bro Dan pajak hidup Ini kalau dicat ulang lagi Juga lumayan gagah nih Kalau mau dipakai untuk Harian Harga Di angka 80 jutaan Terus Di sebelahnya Evalia 50 jutaan Ini Pack up 68 Cuman rata-rata Cherry kayak gini Ini bekas Bekas kena ya Di depan ini bekas kena Terus Baknya itu Juga Wess Gelombang Wajib Ini 75 juta Ini masuk Ini tadi banyak Lihat orang Tipe E tapi ya Avanza 75 juta Oh tipe G 1,3 2017 Pajaknya 97 2024 Oh rame Ini yakin Pasti rame Warna putih Terus di sebelahnya Belum lelang Ini yang harga 60 juta Inovamatic Tahun 2005 Tipenya Tipe V Kalau gak salah Coba aku cek Bener Oh iya Tipenya Tipe V Untuk Keterangan STNK Tidak ada Platnya Plat BE Ini plat Lampung Mas bro Wuling Cortez 112 12 juta Rupiah Ini yang Tipenya Yang metik Yang manual Platnya BG Dan ini tipenya Yang manual Terus Honda Ini harganya Masih 0 Terus ada Cortez lagi Warna hitam Ini juga Tipe yang manual 135 juta Dan ini ada Innova Ribbon Yang versi Solar tahun 2018 Tipe V Nah Konetnya Ada disini 267 juta Dan pajaknya Masih hidup Sampai bulan 9 2024 Ini kondisi Ada plus minus Ini ada Sebagian body Yang wajib Terawat Ini ada Barat-barat Dikit Kayak gini Ya Interior Kayak gitu Masih rapi Kalau interior Dan ini Tipe V Dan kalau Tipe V Ini perbedaannya Satu lampu Sudah proji Ya Nomor 2 Ada led Di pelapan tengah Ada led Melingkar Gitu Dia Itu perbedaan Kalau Tipe Yang V Ini HRV Masih ada Disini Ya Terus Disana Ada Expander Ini Mitsubishi Expander Dengan Dengan harga Di angka 185 juta Dan Tahunnya 2021 Ini Avanza Tadi ya Yang kita Lihat Pertama Tadi 55 Juta Dan Ini Tahun 2006 Ini Avanza Lama 2006 Panther Masih ada Ini Pack up Ya Dan Kalau Suzuki Pick up Kayak gini Lumayan Banyak Mas Kembali Ke Plus Minus Apa Ya Kondisi Lagi Ini Tahun 2022 Harga Masuk 66 Nah Cuman Disini Bagnya Wajib Wajib Bener Kalau Bagnya Udah Nggak Layak Banget Dan Ini Yang Tipe Biasa Bukan ACPS Kalau ACPS Nggak Mungkin Dapat Dengan Harga Segitu CRV Ini Versi 2400 CC Dengan Harga Diangka 109 Juta Dan Yang Ini Ini Kalau Mas Bro Cari Mobil Tahun Tinggi Harga Murah Lani 53 Juta Tapi Convero Huling Ya Convero Tahun 2021 Dan Keterangan STNK Tidak Ada Ini Yang Versi 1,5 Nah Pasti Ada yang Masalah Lalu Puan Lima Jatuh Lima Kali Jatuh Tadi Pak Kecian Pakai Stikir Tuh Pak Pak Apu Nggak Mau Jadi Tadi Kita Pakai Basah Sumber Sumatera Barat Basah Minang Dan Ini Mobil Yang Baru Dicek Ditunggu Kalau Mas Cari Fortuner Ini 255 Tipo V Tahun 2018 Innova Ribbon Solar Ini Kalau Tipo V Sudah Pasti Lampunya Proji Seperti Ini Grand Mag Yuk Kita Ke Arah Depan Sini Ini Kalau Nggak Tersepil Semuanya Mohon Maaf Ya Bro Karena Unid Banyak Dan Ini Yang Tahun 2008 Dengan Harga Di Angka 60 Jutaan Tipo Matic Ini Ya Itu Masih Tinggi Ini Masih Di Angka Seratusan Lebih Tinggi Dan Ini Toyota Avanza Tengah Avanza Lagi Toyota Veloz Sekarang Avanza Ada Bisa Platform Sama Veloz Harga 190 Juta Tapi Tipenya Yang Manual Tahun 2021 Mitsubishi Mirek 69 Juta Oh Ya Saya Mau Nyari I Oh Yang Ini Berarti Yang Matic Ini Mas Bro Saya Lagi Cari Yang Matic Ya Untuk Dipakai Kerja Dipakai Harian Oh Ya Ini Matic Sudah Berat Kali Pintunya Ini Kondisi Mesin Seperti Ini L300 Tapi Rata Rata Euro 4 Untuk L300 Kita Lihat Sebelah Sini Ini Pajero Ini Belum Terjual Ini Tahun 2018 2019 Harga Terbarunya Tidak ada Mas Rata 124 Juta Toyota Kali Tahun 2023 Versi Yang Manual Ini Unitnya Bersih Ini Toyota Hilux Tahun 2017 238 Juta Dan Untuk Pajak Masih Kondisi Masih Hidup Mas Bro Warna Silver Masih Ada Panther Packup Ini Semi Dengan Harga 70 Juta Dan Ini Innova Ribbon Yang Solar Lagi Ada Berapa Unit Ini Salah Satunya 260 Juta Sama Tahun Merata 2018 Ini Masih Unik Yang Kemarin Kita Cok Dari Nomor Awal Dari Nomor Depan Dayatsu Terios Dengan Harga Diangka 180 Juta Dan Tahunnya 2023 Yang Manual Transmisi Ini Ada Innova Ribbon 175 Ini Yang Solar Mas 175 Juta Eh Bukan Ribbon Sorry Innova Generasi Tahun 2012 Oh Ya Solar Untuk STNK Dia Sampai Bulan 10 2024 Berarti Masih Hidup Ya STNK Lampu Sebelah Kiri Kena Ini Sigra Yang Tipe 1000 CC Kayaknya 110 Juta Grand Landmark Masih Plat Profit 95 Juta Dan Ada Wuling 240 Juta Kalau Nggak Selain Ya Wuling CRV 202 Juta Tapi Yang Rata-rata CRV Yang Versi 2400 CC Yang Versi Oh Ini Versi 20 Versi 2000 Tahun 2016 202 Lumayan 115 Ini Masih Diangka 102 Ini Yang Versi 1000 CC Ya Just Ini Manual 148 Dan Ini Yang Banyak Banget Ditengok Sama Orang Tadi Mas Bro Ini Fortuner Tahun 2016 Dengan Harga Diangka 250 Juta Rupiah Ya Tahun 2016 250 Juta Dan Pajak Lumayan Dalam Ya Pajaknya Lumayan Panjang Dan Ini Beberapa Unit Yang Lainnya Yang Sudah Dilelang Hari Ini Saya Nunggu Triton Yang Warna Merah Itu Cuman Harga Masih Tinggi Ya Harga Masih Tinggi Coba Aku Cek Dulu Yang Pertanya Aku Cek Dulu Nanti Gampang 162 Mas Bro Ya Tahun 2000 Berapa 2015 Pajaknya WSTNK Tidak ada Ini perlu Dicek dulu Nih Ya Ada R3 Dan Ada Beberapa Unit Yang Lainnya Mas Bro Yang Sudah Dilelang Hari Ini Jajaran Ini Untuk Lebih Lanjut Informasi Lebih Lanjut Boleh Langsung Telepon Ya Kalau Nomor Plat Nomor Yang Dikasih Ke Aku Banyak Lupa Bukunya Di Screenshot Kalau Saya Masih Ingat Kalau Memang Belum Terjual Tetap Bisa Mas Bro Kondisikan Tentunya Dengan Harga Yang Tertera Atau Kita Naikkan Atau Kita Turun Tunggu Harga Sesuai Dengan Uang Sampai Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Otomotif Selalu